Pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan reporter VOA, Virginia Gunawan, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Virginia, ini bagaimana dengan penerapan jam malam? Apakah warga di sana benar-benar mematuhi penerapan jam malam ini? Dan setelah penerapan jam malam ini, apakah masih ada kerusuhan di sana? Penerapan jam malam yang dimulai sekitar pukul jam 8 malam di setiap negara bagian itu berbeda-beda tergantung aturan dari pemerintah kota dan pemerintah negara bagian berlangsung memang secara perlahan-lahan mengurangi jumlah masa yang keluar di jalanan. Pada sekitar pukul 11 sampai 12 malam, warga yang awalnya berdemonstrasi, yang demonstrasinya damai itu mulai berangsur-angsur pulang dan berkurang dari lokasi tempat kerusuhan. Namun masih ada kelompok-kelompok kecil yang berkeliaran yang akhirnya diidentifikasi dan beberapa dari mereka terutama untuk daerah-daerah yang aparat keamanannya diberi kewenangan untuk menangkap itu bisa langsung diposes secara hukum dan dibawa ke kantor polisi untuk dilihat apa yang akan dilakukan terhadap mereka. Baik, lalu adakah langkah yang diambil untuk mengamankan wilayah yang belum ada demonstrasinya? Beberapa negara bagian gubernurnya memberikan perintah atau selain jam malam yang diberikan pendekatan yang dilakukan adalah untuk mencegah atau memberikan pengertian kepada warganya agar mereka tidak ikut turut melakukan demonstrasi keluar dan memberikan simpati lewat cara-cara yang lain. Misalnya dengan melakukan berdonasi kepada GoFundMe atau platform berdonasi untuk keluarga George Floyd langsung. Namun memang tidak bisa menahan gelombang amarah dari keresahan rasial yang terjadi di Amerika-Afrika saat ini. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah negara bagian seperti itu memang belum terlalu efektif. Masih banyak warga yang turun ke jalanan dan menjilang akhir pekan kemarin eskalasinya memang bertambah dari awalnya sekitar 30 kota saja warga yang turun ke jalanan sampai pada akhirnya kemarin malam, malam Sabtu di waktu Amerika Serikat menjadi 75 kota di mana warga yang keluar itu hampir ribuan sampai puluhan ribu. Jadi memang kemarahan yang tersulut dari kematian George Floyd kali ini memang sangat membuat resah warga Amerika Serikat. Gila. Baik. Lalu Virginia, tadi Anda sampaikan juga beberapa daerah sudah menurunkan Garda Nasional Amerika Serikat. Nah, di mana saja lokasinya dan langkah seperti apa yang diambil di lokasi tersebut? Garda Nasional yang diturunkan ini memang sebagai measure tambahan atau alat tambahan yang digunakan karena kepolisian setempat sudah kewalahan. Seperti contohnya di Minnesota, negara bagian Minnesota yang awalnya Minneapolis sendiri mengaku bahwa mereka kewalahan menerima telpon emergency call atau dari 911 yang meminta polisi untuk mengurus hal-hal seperti penembakan, kerusakan properti yang dilakukan oleh para perusuk, pembakaran. Hal-hal seperti ini sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh kepolisian setempat, maka dari itu Gubernur Tim Wolf menurunkan total dari semua aparat Garda Nasional yang ada untuk negara bagian Minnesota. Itu ada 13.200 Garda Nasional untuk negara bagian Minnesota. Beberapa negara bagian lain dan kota-kota di Amerika Serikat juga sudah melakukan atau mendeklarasikan state of emergency atau keadaan darurat bagi kota mereka. Sehingga ini memberikan kekuasaan untuk kepala dari kota, kepala dari negara bagian untuk menjaga agar warganya tidak melakukan tidak keluar rumah atau tidak melakukan tindakan yang bisa membuat kerusuhan ini berlanjut semakin parah. Salah satunya adalah Los Angeles, karena di Los Angeles kerusuhan yang terjadi di situ lumayan agak terkonsentrasi di daerah-daerah yang cukup high scale. Misalnya di Beverly Hills, selalu di daerah pusat perbelanjaan, di mana selain ada demonstrasi yang berlanjut pada kerusuhan, juga ada penjarahan terhadap toko-toko yang awalnya memang yang lebih berskala tinggi dengan harga yang lebih mahal. Seperti itu, Zila. Baik, lalu Virginia bagaimana dengan adanya masa yang mendekati gedung putih dan membakar bangunan di sekitar gedung putih? Memang salah satu tuntutan yang diharapkan dari para demonstran adalah untuk agar Presiden Donald Trump memberikan pernyataan resminya. Sampai saat ini, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan resminya secara mengeluruh kepada yang melingkuhi tentang keresahan rasial yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Sempat beberapa kali Presiden Trump memberikan cuitan di Twitter berkaitan dengan mengapresiasi aparat keamanan dan pejabat pemerintahan baik kota maupun negara bagian atas tindakan mereka menghadapi situasi ini. Namun sebelumnya Presiden Donald Trump sempat menyatakan dalam Twitter bahwa ia menyebut para demonstran sebagai berandal dan memberikan ibaratnya restu untuk bagi aparat keamanan untuk mengambil tindakan jika para demonstran mulai melakukan kerusuhan atau mulai melakukan penjarahan. Harapan seperti itu mungkin tertransformasi ketika berada di jalanan dan beberapa titik kebakaran yang terjadi di daerah Washington DC atau pusat kota Washington DC yang dekat dengan White House memang sudah dipadamkan namun aparat keamanan masih berjaga-jaga di sekitar White House untuk menjaga keamanan dari daerah tersebut. Baik terima kasih Virginia Gunawan atas laporan Anda langsung dari Washington DC.